Di satu sisi dikomplen pelanggan karena harga naik atau ukuran tahu menyusut. Nah, di sisi lain berupaya bertahan di tengah harga bahan baku kedelai yang terus meroket. Rosolin Ocha saat ini berada di salah satu rumah produksi tahu di Jakarta. Ocha, seperti apa sektor ini bertahan di dera tingginya harga yang kedelai sebagai bahan baku utama? Ya, betul Niko dan juga Good People saat ini saya tengah berada di salah satu rumah produksi tahu di Ciracas, Jakarta Timur. Di mana Good People kalau kita lihat tahu contohnya, tahu kemudian susu dan juga tempe ini selalu menjadi terdampak ketika harga kedelai mengalami kenaikan karena bahan baku utama yang mengandalkan kedelai. Good People kalau kita ketahui berbagai faktor yang menjadi penyebab kenaikan harga kedelai. Ini antara lain adanya kenaikan harga kedelai secara global, kemudian juga perubahan iklim yang terjadi di negara produsen dari kedelai. Dan juga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan Good People saat ini berhubung sudah berada di rumah produksi tahu di Ciracas, Jakarta Timur. Saya akan langsung mengajak Good People juga untuk bersama-sama kita tanyakan kepada pemilik dari rumah produksi tahu di sini. Selamat pagi Ibu Lilis. Selamat pagi. Ibu saya ingin tanya-tanya sedikit Ibu. Kenaikan kedelai sudah terjadi kembali baru-baru ini ya Bu ya. Sebetulnya yang Ibu rasakan, kenaikan kedelai Ibu di tahun ini memang cukup signifikan ya Bu. Kenaikannya seperti apa Ibu? Kenaikannya terus-terusan maju kenaikannya. Dari awal sampai sekarang kenaikannya sudah setiap minggu naiknya gitu. Jadi dari naik 200, naiknya jadi 500. Dari kenaikan yang paling baru Bu terjadi di minggu ini Bu, itu per hari apa kemudian naiknya berapa Bu? Sudah dua minggu ini kenaikannya. Dari minggu kemarin sampai minggu sekarang, sekarang sudah mencapai 14 ribu. 14 ribu untuk kedelai ya Bu ya. Di sini kan memang bukan hanya kedelai yang Ibu jual ya, ada tahu juga. Untuk tahu ini seperti apa Bu dampaknya? Ya gimana ya, jadi agak menurun keuntungannya. Jadi menurun keuntungannya. Jadi mau nggak mau harus ditaikin, tahunya dikecilin gitu. Mau nggak mau jadinya gimana nggak ada ininya gitu. Mohon-mohon mah pemerintah jangan sampai tuh naik-naik terus harga kedelainya. Karena omsetnya menurun juga, terus kasihan sama yang pedagang-pedagang kecil gitu. Ibu sebelumnya strategi banyak produsen tahu ataupun tempe begitu ya Bu, ketika ada kenaikan harga kedelai ini mengecilkan ukuran tahu. Kebanyakan begitu. Tapi sekarang ternyata sudah hanya cukup mengecilkan saja ya Bu, ada kenaikan juga Bu? Ada kenaikan juga. Karena kalau dikecilin juga kan namanya yang pembeli agak kecil kan nggak bisa gimana. Angaturnya gitu. Jadinya harusnya dikecilin sama ditaikin harganya baru bisa omset tuh bisa agak naik lagi gitu. Untuk tahu yang ibu jual saat ini itu dijual harga berapa Bu? Harga Rp. 800. Ini sudah mengalami kenaikan sejumlah? Tadinya kan Rp. 750 sekarang jadi Rp. 800. Ya baik, good people. Kenaikan harga memang sudah terlihat dari kedelai dan juga tahu. Di mana good people kalau untuk mengantisipasi adanya kelangkaan stok dari kedelai ini sendiri, good people, pemerintah Indonesia ini menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor sebanyak Rp. 350.000 ton. Kedelai khususnya ke Amerika Serikat untuk berusaha kembali menstabilkan harga kedelai yang diharapkan 1-2 bulan ke depan harga kedelai bisa kembali stabil dari yang tadi. Ibu sebutkan di kisaran harga Rp. 14.000 bisa kembali turun menjadi Rp. 11.000. Ada pun good people dari Gakob Tindo ini berharap agar pemerintah dapat menaikkan subsidi untuk kedelai dari Rp. 1.000 menjadi Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000. Niko Rosali Rocha dari Ciracas, Jakarta Timur Rosali Rocha